Jadi dengan semua yang ada itu, Pak Jokowi itu bukan sosok yang perlu kita poles citranya gitu. Apalagi yang mau dipoles, memang Pak Jokowi mau approvalnya sampai 90% kan nggak juga. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Sekarang ini udah paling tinggi ini, bos. Gue juga banyak keselnya sama Pak Jokowi, kan berkali-kali gue bilang ini soal isu partai politik, isu ini, macem-macem. Tapi rakyat puas kita mau apa, bos? Ya cuma ini, language-nya cuma the only language in politics, electoral politics itu cuma... Artinya Pak Jokowi lebih banyak ya. Dimana beliau dalam beberapa hal ya, keras kepala gitu. Nickel, hilirisasi gitu. Freeport, blok rokan. Tersebar di media sosial itu soal surat audiensi dari Tempo gitu. Audiensi kepada Kominfo dan disitu ada nama Mas Prabu juga. Tidak di hari Oktober. Tapi ada surat sebelumnya juga, yang di September kan. Nah, untuk ratifikasi ya. Untuk ratifikasi nih soal ini, Mas. Pertama pertanyaannya, benar ada tawaran lisan dari Mas Prabu ke Tempo? Karena di narasinya di Tempo, yang bilang menolak tuh mereka. Menolak tawaran untuk memoles citra Jokowi dalam tanda kutip gitu. Dan surat audiensi itu untuk merespon dari tawaran lisan itu kan? Tawaran lisan. Nah, saya nggak tahu ya di mana Tempo mengatakan itu. Tapi kalau tadi dibilang apakah ada tawaran lisan dari saya ke Tempo, nggak ada. Belum pernah. Ya, bahkan ini kan saya baru menjadwalkan ketemu sama Tempo. Kan di surat audiensi, permohonan audiensi yang terakhir itu, mengatakan akan punya gagasan untuk mendukung seterusnya itu. Itu kan dijadwalkan 17 Oktober. Nanti beberapa hari ke depan. Sekarang tiba-tiba, 14-13 lagi. Ya, saya baru bilang sama tim saya untuk dijadwalkan. Jadi, saya juga lagi nunggu nih sama Tempo. Kita ketemu aja, kita ngobrol, siapa tau memang rocok kan gitu ya. Kita bisa sama-sama kerjasama, kenapa tidak gitu. Proposalnya sudah saya pelajari, karena sudah masuk juga. Saya sudah baca, proposalnya bagus. Ya, tentang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi gitu. Ya, bagus, konsepnya bagus gitu. Kita pelajari dong, saat ada surat itu kan masuk, oh ada apa nih gitu, terus ada proposalnya di match. Bagus ternyata, usulan dari kawan-kawan kita di Tempo gitu. Baru mau diajukan proposal, itu mengerirkan ya mas ya? Atau udah ditolak dulu sama teman-teman? Enggak, mau tolak gimana? Orang ketemu aja belum? Ketemu sama saya aja belum? Ini kan baru mau ketemu tanggal 17. Berarti dari Mas Perambu nggak pernah menolak proposal teman-teman Tempo? Saya belum pernah bertemu sama Tempo. Karena kan kalau di Kominfo nih, untuk berhubungan sama media, pastikan lewat kendirianan saya. Saya belum bertemu sama Tempo. Jadi, saya tidak tahu dan tidak ingat, ya, kapan saya berbicara itu gitu dengan Tempo. Jadi nolak yang mana, saya nggak tahu nih teman-teman Tempo ini gitu kan. Itu satu gitu. Terus yang kedua, prinsip kerjasama dengan media itu sudah sangat baku. Ada istilahnya GECG, Good Corporate Governance. Itu terjaga di pemerintahan. Yang pertama, mesti bersurat, proposalnya masuk, mesti masuk ke sistem gitu kan. Kemudian dibalas juga sama gitu dari sistem gitu kan. Jadi, prosesnya terdokumentasi. Itu satu ya. Yang kedua, kita kerjasama sudah banyak dengan media gitu. Dan saya yakin juga mungkin dengan Tempo gitu kan. Rasanya selama ini nggak ada masalah. Ada masalah nggak selama ini gitu? Selama ini nggak ada masalah gitu. Dalam dua bulan terakhir ini saja, barangkali ada beberapa kerjasama dengan teman-teman media. Dan biasa saja nggak ada masalah gitu. Tapi tadi Mas Prabu menginggung ada proposal yang masuk? Iya kan, saat surat audiens itu masuk, saya pasti tanya sama staff gitu. Ada apa lagi yang bisa saya pelajarin untuk mempersiapkan pertemuan nanti? Ada proposal yang masuk gitu. Saya udah pelajarin proposalnya. Apa namanya, 10 tahun pemerintahan Jokowi gitu. Dan saya baca, bagus nih proposal dari Tempo ini gitu. Kalau ngajuin proposal nggak mungkin nolak dong. Misalnya mas, karena kerjasama Kominfo ya dengan media masa itu apa aja misalnya sih mas? Kalau kita boleh tahu gitu. Seperti apa bayangannya gitu misalnya. Yang kapan nih? Ya, contoh gini. Nanti kita mau sosialisasi makan siang gratis, pasti butuh media. Iya dong. Kan nggak mungkin semuanya offline. Pasti butuh media. Iya kan? Lalu, kita bicara tentang transformasi digital gitu. Mensosialisasikan ke publik ya, tentang bagaimana perubahan atau transformasi yang sudah terjadi selama ini gitu. Atau ada wilayah baru yang terpapar internet. Pasti butuh media. Bentuknya kan, bentuk yang formatnya maksud saya ya. Formatnya kan format yang lazim dilakukan. Bahaya judul gitu. Bahaya judul di online. IKN gitu. IKN. Gitu. Iya, betul. Iya kan? Kemarin terakhir ada bicara tentang artificial intelligence sebagai contoh. Kan kita pakai media juga. Maksudnya berkaitan sama media ya maksudnya. Itu hal yang biasa gitu. Dan itu kan salah satu fungsi media juga gitu maksud saya. Kalau bicara keberhasilan 10 tahun Jokowi ya juga kalaupun ada media bayi. Ya itu hal yang seperti layaknya sosialisasi program-program pada umurnya gitu. Betul. Dan gini, sekarang 10 tahun pemerintahan Jokowi ya. Di beberapa hari menjelang purna tugas, seorang pemimpin negara. Engel itu adalah engel yang pasti akan diangkat. Mau ada kominfo ataupun tidak. Sebagai pemimpin redaksi saya, pastinya angkat engel itu. Agak aneh kalau media pemerintahan tidak mengangkat engel 10 tahun pemerintahan Jokowi sebagai contoh. Ya isinya bisa pujian, bisa kritikan gitu kan. Untuk juga media bayi pasti ada kritikan juga muncul kan pasti kan. Iya, iya pasti kan balance lah gitu. Misalnya media bayinya dua artikel kritikan, tiga artikel bisa saja. Bisa begitu kan. Bisa begitu kan. Dan itu mas Prabu gak akan bilang redaksi, oh ini tiga kritik gitu ada gak mungkin. Gimana caranya gitu, sama media ngomongin, saya gak ngomongin mekanismenya masalahnya gitu. Kalau jaman Harmoko kan ada telepon-telepon ini. Nah gitu di, gimana caranya coba. Enggak lah. Oke oke. Dan inget loh, maksudnya gini. Kerjasama dengan media ini, Presiden Jokowi itu sangat concern. Ini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Mungkin beberapa teman-teman media lupa gitu. Mungkin beberapa tuh, which is mungkin kecil juga. Jangan salah, gimana Presiden Jokowi mendorong public rights, or press public rights itu. Itu kan kontroversial, yang gak terima banyak gitu. Platform digital belum tentu. Platform digital belum juga dari. Homeless media kayak kami juga kemarin juga. Saya tahu banget, saya ngikutin banget ya prosesnya gitu. Itu Presiden sampai bilang, saya terakhir hanya bisa di hari pers 2024 kemarin kan. Udah harus saya tanda tangan buat teman-teman media gitu. Jadi dari beliau memang punya pesan untuk penguatan ekosistem media gitu. Jadi salah satunya ya, diseminasi luar media itu ya, ya Pak Jokowi memang punya amanatnya begitu. Biasanya ini harus hidup. Saya ingat tuh dulu, waktu COVID gitu ya, waktu dana PEN tuh. Oh ini penyelamatan ekonomi nasional. Itu tuh, itu paling, kayaknya itu satunya. ACP PEN ya. Budget media paling gede kayaknya sepanjang sejarah republik ada di situ. Karena kan banyak yang dirumahkan, apa segala macam. Beliau tuh mikirin banget loh masalah media ini ya. Mau dihujan, dikritik seperti apapun, ya tidak bergeming, tetap buat media. Apa yang bisa dilakukan untuk penguatan ekosistem media dilakukan sama beliau gitu. Ada yang bilang, perhatian Pak Jokowi kepada media ini boleh meningkat setelah Pak Jokowi belakangan tidak lagi menjadi media darling gitu. Jadi justru malah jadi... Kayaknya dari dulu, dari dulu. Saat lagi, COVID itu kan masih jadi media darling kalau memang beneran teduhannya ya. Tapi, ador. Waktu Februari 2024 yang lalu, pada saat, apa, perpres, abis terhadap situ di Sahan juga kan, Masih Pak Jokowi yang sama. Gak ada hubungannya sih, saya rasa ya. Gitu. Kelir kali ini, semuanya. Ada yang gak kelir lagi. Kelir lah. Baiklah hubungan kita. Karena skalasinya kan belakangan agak meningkat ya. Terutama kritik media terhadap demokrasi, Gimana Pak Jokowi dianggap masih cawe-cawe. Bahkan terakhir ini ketika gak sedikit atau 1-2 headline, Saya lihat ketika Pak Prabowo makan siang di tempatnya Pak Jokowi, Itu bisa dianggap sebagai wajah cawe-cawe Presiden Jokowi bahkan di saat-saat terakhir. Bisa dianggap begitu atau dianggap transisi pemerintahan yang mulus. Tergantung sudut pandang yang mana yang mau dipakai gitu. Mungkin yang pesimis, kaum pesimis bilangnya ini cawe-cawe. Tapi kaum yang lebih melihat ke depan, ini transisi pemerintahan yang mulus. Presiden terpilihnya datang ke Presiden, bersilaturahni, Berdiskusi seminggu sebelum proses pelantikan. Ini kan jarang terjadi. Betul. Dan Presiden terpilih sih kita lihat di media 1-2 hari terakhir ini, Udah terlihat memanggil kandidat-kandidat para pemantunya nih Mas. Seminggu sebelumnya loh. Biasanya kan hanya beberapa hari menjelang. Ini malahan. Beberapa hari sesuai sudah dilantik. Beberapa presiden dilantik bahkan. Kalau kan belum jadi Presiden. Ini belum Presiden loh Pak Prabowo kan. Artinya begitu pelantikan langsung gaspol di pemerintahan. Prabowo Gibran gitu. Jadi tergantung point of view lah semuanya juga. Tadi kan lu bilang kan, Ngapain moles citra Jokowi gitu. Pak Jokowi mah gak bisa dipoles gitu. Gak usah dipoles citranya gitu. Dan lu bilang dengan sangat gagah tadi, Gua bisa dua jam gas itu pertamahan gua. Lu bisa dengan sangat lancar untuk bicara mengenai prestasi dan prestasi khususnya Jokowi gitu. Ini agak berbeda dibanding pengetahuan dan ingatan dan memori publik yang belakangnya ini relatif agak pendek ya. Soal prestasi Jokowi gitu. Mas Prabowo gimana? Menurut Mas Prabowo emang Pak Jokowi gak perlu dipoles citranya. Dan apa yang membuat Pak Jokowi? Oh gak sih. Citranya gak perlu dipoles? Gak ini gua mau bicara aja. Kan ini gua ngajar ya di kampus dan gua sering baca jurnal. Banyak sekali loh jurnal-jurnal penelitian yang membahas dan melahirkan tentang Jokowi ya. Terutama komunikasi politiknya Jokowi. Komunikasi Jokowi. Ada sebutannya Jokowisme. Dan macem-macem gitu ya. Yang sebelumnya barangkali belum pernah. Jokowi juga bukan di Lepartai? Ada. Ada jurnal. Jurnal akademik. Bagaimana penggunaan, beliau menggunakan simbol. Bagaimana dari sisi manajemen pemerintahan dan semacamnya. Itu banyak. Cek aja. Banyak. Jadi dengan semua yang ada itu, Pak Jokowi itu bukan sosok yang perlu kita poles citranya gitu. Apalagi yang mau dipoles. Memang Pak Jokowi mau approval-nya sampai 90% kan gak juga. Gak mungkin juga. Gak mungkin. Sekarang ini udah paling tinggi ini bos. 75% itu yang pesimis ya. Yang metode pertanyaannya itu langsung. Digiring lah gitu ya. Dikasih dulu permasalahan, permasalahan, permasalahan. Baru apakah puas dengan Pak Jokowi. Itu 75%. Kalau langsung ditanya. Ini dari Kompas ya. Kalau langsung ditanya. Puas tidak dengan Pak Jokowi. Itu 84% kurang lebih angkanya. Puas dengan Pak Jokowi. Oh gitu. Itu tanpa sangat puas dan cukup puas kan ada gitu kan. Jadi ketika bertanya sama respondennya. Yang satu. Bicara dulu. Kita ini punya permasalahan ekonomi tidak. Anda puas tidak dengan penegakan korupsi. Anda puas tidak dengan harga gitu. Nah difilter dengan pertanyaan. Baru ujungnya Anda puas tidak dengan Jokowi. Itu 75%. Kalau mau di breakdown. Apa sih mas elemen-elemen kepuasan itu sebenarnya? Banyak-banyak. Yang pertama pasti. Ekonomi. Ekonomi. Indonesia sentris. Sama gini di survei itu juga ada pertanyaan tuh. Pertanyaan filter awal tuh. Menurut Anda Indonesia sedang berjalan ke arah yang lebih baik gak? Itu pasti ada pertanyaan itu dulu tuh. Kalau nggak pernah survei lapangan ya nggak tahu cara survei gitu loh. Ya bilangnya. Kalau gue kan dulu dari rumah ke rumah. Ya lo tahu kan metode survei kayaknya. River. Karena banyak orang yang bilang gini. Ini survei pasti abal-abal nih. Gue nggak pernah disurvei gitu loh. Survei itu sampling wong. Ya kalau nggak percaya ilmiah ya bahasa kita beda berarti. Bahasa kita beda. Ya udah. Terus ralo aja kalau udah. Gue itu paling kesel. Kemarin ada senior. Maksudnya bilang. Oh ini beda. Saya survei di Twitter saya beda kok. Itu purposif namanya. Gue yang belajar metodologi itu di UI 24 SKS bos. Alisurvei itu. Paham. Ya maksudnya ini karena gue nggak kerja itu aja. Karena markernya udah buteg. Tapi dulu mas. Terlalu banyak abang-abang disitu. Ya karena lulusan sosiologi UI. Yang masa gue. Itu majoritinya masuk market research. Ipsos. Smart Plus. Terus. Banyak lah. Marker-marker research Nielsen. Itu generasi gue tuh. Artinya kalau mereka bisa masuk situ kan. Nggak mungkin nggak paham metode penelitian gitu. Nah. Kalau lu nggak bisa bicara dengan. Eh begini. Ada prinsip dalam social statistik itu. Angkanya nggak boleh lu gugat. Yang boleh lu gugat tafsirnya. Lu kenapa bisa interpretasi kayak gitu. Kalau angkanya mau lu gugat. Lu harus bongkar. Lu kusionernya harus audit dulu. Baru bisa lu bilang ini wabal-wabal. Cuma kalau lu nggak pernah audit. Lu nggak pernah cross check. Misalnya nih. Ini ada metode nih. Gue survei nih. Iya kan. Gue surveilah mas Prabu. Iya kan. Gue store nih ke. Core Lab. Bodi Core Labnya. Ini kusioner gue. Core. Iya. D10 gitu. Nah lu random lagi tuh. Lu pilih survei gue. Wah dapet kusioner. Namanya Prabu Revolusi. Lu datang tempat mas Prabu. Ngecek. Bener nggak nih anak ini nanya kayak begini. Bener nggak ini. Lu menguji validitas kerja gue gitu. Karena bener. Iya. Jadi itu tuh. Uji validity. Iya. Itu tuh apa namanya. Validity test. Syariatnya agak. Rikurus. Rikurus gitu. Agak rigid gitu. Rikurus gitu. Jadi kalau lu nggak bisa pakai bahasa ilmiah. Ya kita nggak bisa saling bicara. Artinya karena you speak scientific method. Baru kita bisa ngomong. Karena bahasanya cuma itu. Gitu. Ada survei yang bisa diotak atik? Ada. Cuma tanggung jawabnya kan agak besar kan. Itu moral survei. Merusak diri lu. Iya. Ya orang buktinya nilainya hampir semua survei sama kok. Iya. Artinya semua survei nggak bener dong gitu. Berarti kita nggak bisa bicara tuh. Berarti. Nggak nyambung. Iya lu pakai bahasa planet. Gue bahasa bumi. Kan gitu aja kan. Kalau lu nggak bisa ngomongin itu kan. Bukan salah tukang surveinya selalu lu. Lu yang nggak paham kan gitu. Nah ya balik lagi ke yang tadi Ari bilang. Sekarang dengan 75%. Seperti itu ya. Udah pakai filtrasi lah gitu pertanyaannya. Dan kalau pertanyaan bebas. Itu 84%. Apalagi yang perlu dipoles. Mau dibawa ke angka berapa. Nggak perlu berrating. Udah nggak bisa lagi. Ini udah paling tinggi sedunia. Kalaupun ada pilihannya biasanya gini deh. Soal ini ya. Wah Pak Jokowi cuma 60% nih. Orangnya Pak Jokowi akan bilang ke tukang survei. Nggak usah publis. Nah itu mungkin. Nah ya itu bisa. Itu mungkin tuh. Untung nggak dipublis tuh. Itu lebih mungkin. Itu bukan gerupa angka ya. Iya ketimbang di survei di tempat-tempat derima bahan sosok itu. Itu sama kayak. Ini sorry to say nih. Kalau ada tukang survei kayak gitu. Mentalnya bodrek tuh. Wartawan bodrek. Kalau ada tukang survei yang melakukan itu. Gue pastikan. Bisnisnya nggak akan bertahan lama. Dan kita tahu itu tidak akan ada di. Persepi gitu. Segala macam tuh nggak mungkin. Karena auditnya ketat ya. Auditnya ketat. Lu cuma bisa bilang lembaga survei bodong tuh dengan cara audit. Cuma itu. Iya. Nggak ada cara lain. Tapi gimana memaknai mas? Survei yang approved rating yang masih sebaik itu. Dengan lagi-lagi ya. Public perception ya. Kalau kita lihat di Twitter atau di. Public perception itu ukurannya ya survei. Iya ya. Itu dia ya. Itu dia ya. Bener-bener. Public perception ya kurangnya survei. Tapi oke lah. Karena kalau kita bicara keriuhan di sosial media. Iya. Anda kan ahli sosial media nih. Kenapa bisa split nih? Iya. Apa yang ditujukan dalam survei. Which is masyarakat umum. Dengan fenomena fakta di sosial media yang kayaknya kesannya lain gitu mas. Selain pengguna sosial media itu kan tidak merepresentasikan seluruh populasi. Yang di survei atau penduduk Indonesia. Yang kedua juga kita tahu. Pertama ya sentimen yang ada di setiap platform beda-beda. Platform X, TikTok, Meta, Youtube. Ini gak bisa di sekuratan nih. Gak bisa mesin baca all platforms. Karena gainnya beda istilahnya kita ya. Gainnya itu beda. Yang satu bisa retweet, bisa komen, bisa apalagi. Yang satu hanya bisa komen doang. Gak bisa regram sebagai contoh. Kalau di Meta kan gak bisa di regram tuh. Harus pakai aplikasi lain. Ini kan beda nih. Dimensinya beda gitu. Jadi gak bisa membaca sentimen sosial media itu langsung semua. Yang bener biasanya kalau ada monitoring report itu per platform. Di Twitter begini. Di TikTok begini. Di YouTube begini. Itu satu. Jadi beda-beda nih. Kita sudah punya angka-angkanya. Kalau di TikTok itu netral. Artinya yang positif ada, yang negatif juga ada. Sama-sama besar. Tapi akan netralnya cukup tinggi. Kalau di platform selain X, itu sentimen positif Pak Jokowi masih lebih tinggi daripada negatifnya. Ini sentimen publik di sosial media. Yang kedua, tapi angkanya masih jauh sama angka survey. Yang kedua, di sosial media itu kan. Apa tadi? Kemarin itu disulang. Manufacturing concept. Manufacturing concept. Ini kan sentimen yang dimanufaktur di sana gitu. Iya dong? Bisa aja. Kayak TV, satu produser megang lima acara kan bisa. Satu orang megang 200 handphone. Langsung serang. Jadi 200 sentimen kan. Jadi tidak organik. Suara di sosial media. Surveil lah ya. Kemudian membilas survei opini publik lah. Membilas engineering-engineering seperti yang tadi. Cuma itu bahasanya. Gak ada bahasa lain. Lo kalau mau ngobrol di forum bisnis Amerika, ya kan lo bisa cuma bahasa Inggris gitu. Walaupun lo bisa bahasa berhadap kayak Perancis atau Jerman, ya mereka juga gak paham gitu loh. Iya bener. Logikanya asosiasinya begitu tuh. Jadi gak bisa kita ngukur persepsi dari sosial media. Ya yang akan diukur hanya populasi sosial media. Kita malah lagi perlu dimasukkan di dalam penilaian lo itu gitu. Bahwa ada sebagian besar opini yang ada di sosial media itu ya artificial. Gue juga banyak keselnya sama Pak Jokowi. Kan berkali-kali gue bilang ini soal isu partai politik, isu ini, macem-macem. Tapi rakyat puas kita mau apa bos? Ya cuma ini language-nya, cuma the only language in politics. E-Elektoral politics itu jadinya. Artinya Pak Jokowi lebih banyak, lebih bisa meyakinkan orang yang lebih banyak dibanding orang yang tidak puas sama dia. Iya. Kalau lo mau nyangka kayak gitu ya ganti aturannya. Berusaha main demokrasi kita. Mas Pak Jokowi bisa meyakinkan orang yang lebih banyak lagi. Bagi orang yang tidak menyukai dia. Apa kunci-kunci sukses Pak Jokowi menurut? Mas Prabu dalam 10 tahun Pak Jokowi mempertahankan dia punya preferensi. Tapi bahkan di saat-saat terakhir beliau mau menjabat. Presiden Amerika aja menjelang. Abis masa kontrak kan udah turun-turun semua kan properti biasanya kan. Tapi ada hal yang membuat Pak Jokowi itu masuk ke dimensi yang lebih dalam. Ke masyarakat, ke rakyat, ke publik. Masuk ke dimensi emosional ya. Karena Pak Jokowi yang ada di bawah. Maksudnya dia itu, beliau itu bisa mencitrakan dirinya sebagai bagian dari rakyat ya. Dengan bahasa rakyat. Bahasa Pak Jokowi itu kan gak kompleks. Sederhana sekali. Dan itu yang dipahami oleh masyarakat. Beda sama pejabat yang lain yang bahasanya tinggi. Saya aja kadang-kadang tinggi banget bahasanya. Pak Jokowi enggak loh. Bukan betul Pak Jokowi gak bisa. Tapi beliau memang pengen menggunakan bahasa yang rakyatnya paham. Jadi Pak Jokowi itu pendekatannya kan sangat intimate ya. Hangat gitu ke rakyat gitu. Rasanya ini gak bisa dibantah. Kalau dia mau bantah, kita bisa kasih seribu gambar bagaimana Pak Jokowi berinteraksi dengan rakyat. Dan itu semuanya autentik, organik. Muncul dari bawah langsung gitu ya. Hal ini yang menurut saya membuat Pak Jokowi itu di persepsi positif. Bahkan di luar pencapaiannya gitu. Jadi hubungan emosional rakyat dengan seorang. Presiden bernama Jokowi ini lebih daripada hanya sekedar lu udah ngasih apa ke gua gitu. Menurut gua ya. Jadi ukurnya bukan lagi kinerja, manfaat, jalan di depan rumah gua bagus apa enggak, harga bisa terjangkau apa enggak. Bukan se-material itu gitu. Karena yang tadi lu sebutkan itu, itu proven visualnya ada, fisiknya ada. Apalagi buat di daerah ini ya, 3T gitu. Di daerah terluar gitu, ngerasain banget lah perubahannya, transformasinya. Mungkin kita di kota enggak terlalu ya. Walaupun ada perubahan yang harusnya kita sadar digital contohnya. 10 tahun yang lalu lu enggak bisa bikin podcast yang begini di Youtube. Enggak akan kuat pro bandwitnya gitu. Sekarang, udah 25 pps, streaming di mobil aja, nangkep gitu. Bisa cepat, 10 kali lipat loh kecepatan transformasi digital di eranya Pak Jokowi. Dan itu hanya bisa dilakukan karena Pak Jokowi-nya juga maksa gitu untuk arah sana. Investasi lu betul untung bisa secepat ini ya proses transformasi di digital. Itu contohnya gitu, gimana beliau dalam beberapa hal ya keras kepala gitu. Nikel, derisasi, free port, blok rokan. Dengan catatan, tapi mas misalnya ada proyek seperti kereta cepat yang katanya entah kapan yang bisa untungnya gitu, visible-nya gitu mas. Di luar hitung-hitungan itu ya. Negara itu kan bukan mencari untung sama rakyat, negara itu. Katakanlah, misalnya bener nih hitung-hitungannya susah balik modal gitu ya. Tapi lu pernah ke Bandung pakai bus, ngerasain dong. Iya, lu merasain perubahan yang luar biasa itu gitu. Gue ke Bandung itu dari awalnya tiga setengah jam gara-gara ada tol, sebelumnya bisa empat jam lebih tuh kalau lewat puncak kan. Terus jadi hanya dua jam, karena ada jembatan apa namanya, yang langsung gitu. Itu loh di tol MBJ. MBZ, karena ada MBZ langsung tambah lagi tuh. Gimana Pak Lut, jadi ini adalah jembatan MBJ. Satu lagi sekarang usai setengah jam masuk ke Bandung. Itu kan, kita ngerasain banget benefit-nya gitu, manfaatnya gitu. Masyarakat apa mikir, waktu lagi pakai WUSH, wah ini mulai kerugian nih. Gue nggak mau pakai ah, kan kayaknya nggak kan kayak gitu ya. Pakai aja gitu, MRT. Mimpi kali kita punya MRT, rasanya ya sebelum ini jadi nih, ya kadang-kadang kita ngomel tuh MRT dibangun di Sudirman itu kan, macetnya, minta ampun. Apa-apaan sih dibangun kayak beginian. Sekarang udah jadi, MRT di tempat wisata, bos. Orang bawa keluarga pakai MRT itu, hanya mau pakai MRT dari ujung ke ujung. Buat wisata keluarga, buat anak-anaknya gitu. Ya hal-hal seperti itu ya. Jadi Pak Jokowi tuh dalam beberapa hal yang point of view-nya ke rakyat, ke masyarakat, itu kayaknya ngaspol aja gitu, nggak mikir panjang gitu.